Terima kasih telah menonton! 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 yang kedua caranya friends disobek jadi gak usah buka-bukaan friends disobek sampai batas yang lo mau habis itu dalamnya lo sobek lagi tinggal sesuai selera ya friends sukanya yang mana disobek atau tidak disobek santuy atau gak boles atau cara lo sendiri oke yang ini steak and cheese harganya ini yang setengah harganya 49 ribu dagingnya jadi cube gitu kotak-kotak sayurnya seperti biasa di Subway pokoknya sayurnya semuanya lo bisa pake atau lo bisa pilih coba ya dagingnya tebal cube bentuknya jadi memang slice-slice gitu enak so, manis tapi agak mainnya sedikit gak asam ya terlalu teju ini sih karena gue tinggalkan di gandung dia tebal ya bener-bener terus kalau sayur saya semua seger ya pokoknya semuanya ok ok ya oke, sekarang friends yang tuna ya yang tuna gue minta di wrap gue pengen cobain tanpa roti Subway jadi kita pake wrap ini apa gitu ya tambahannya 3 ribu friends kalau mau di wrap ya ya sekarang tunanya ini tuna full banget sayuran full seperti apa yang lo mau sukanya apa lo pilih kalau mau pake semua boleh kemudian tunanya tema yang penting full ya full tuna hmm hmm kalau yang tuna ini hmm dia pake sawas modelnya agak asam-asam gitu dan tunanya pun full berasa jadi gue yang suka tuna bakal suka banget bakal tuna ini kayak gini ya kayak gini ya ini minumannya putusan gak paket nambah 13 ribu dapat minuman ini oke oke kalau kalian mau yang paket dan dapat minuman ini jadi gak ada yang besar sekitar 34 dapat side list lagi kalian bisa tulis side listnya nah ini di Subway jadi karena dia masih baru di Indonesia ya masih banyak peminatnya karena antriannya juga friends itu dia per jam kita daftar nanti per jam dapat kita datang saat itu di dalamnya juga masih dibatasin karena masih ada protokol kesehatan kemudian ada salah satu kondisi lagi jadi yang harus kalian tahu per orang hanya gue pesan 2 sandwich jadi kalau kalian makan cobain rasa macam-macam bawa temen banyakan ya nah terus dia terdiri dari 2 lantai tapi katanya kedepannya mau 3 lantai lantai 1 untuk order dan take way lantai 2 nya baru bisa buat duduk ada outdoor nya juga friends jadi kalau kalian suka tempat suasana outdoor bisa kalian duduk di outdoor nya kalian lihat tuh tempat duduknya semuanya lumayan nyaman comfort ya dan ada spot fotonya juga nanti kalian lihat ya spot fotonya bisa berfoto dengan itemnya Subway sama sekali nah friends gitu ya kira-kira ya jadi overall Subway ini dulu sekitar tahun 2000an gak pernah ada di Indonesia terus tiba-tiba kita menghilang besok ya-kira tahun 2021 ini muncul lagi di Indonesia ya Jaman-jamannya terakor juga ya, banyak subway di sana, akhirnya di Indonesia buka, dan ya akhirnya kita cobain lagi nih setelah sekian lama, dan rasanya memang gak berubah, masih sangat memuaskan porsinya juga, harganya juga terjangkau, oke sekali friends, coba, dan rekomendasi gue yang pasti Italian BNT, itu baling anak, dan kalau suka tuna, kalian bisa makan tunanya, friends ya, nanti coba kalian bisa ikut rekomendasi gue atau selera kalian sendiri, thank you, sudah review bersama kita, Semoga ini membantu, dan buat kalian memilih makanan kesukaan tadi, thank you, God bless you, bye bye